Intro Halo Sobat BP Rehan Lisa kembali membuktikan diri sebagai salah satu Mixed Doubles Indonesia di masa depan. Tampil melawan wakil Malaysia Hopangron Teohmasing di round 16 Orland Masters 2023. Rehan Lisa sama sekali tak memberi nafas untuk lawannya di game kedua. Alhasil mereka menang mudah, strike game 21-17, 21-9. Tak mudah bagi Rehan Lisa tampil di hadapan mantan pelatihnya Nova Widianto yang kini menangani Mixed Doubles Malaysia. Apalagi ia pernah dibuat gigit jari lantaran kelemahannya udah terbaca oleh sang pelatih kalah melawan Centangji Toho Ewe di round 16 Malaysia Open 2023. Namun sepertinya Rehan Lisa mampu mengatasi pressure itu di laga ini. Soalnya mereka memulai laga dengan sangat baik lewat Toho Rehan 4 angka beruntun. Meski sempat memangkas jarak lewat kesalahan beruntun yang dilakukan Rehan, Malaysia akhirnya tetap tertinggal di jadah interval. Pas ke interval, wejangan Coach Nova membuat Malaysia meningkatkan permainannya menjadi lebih menekan. Sayangnya, lagi-lagi Rehan Lisa mampu tampil lebih superior lewat defense yang luar biasa. Pada akhirnya lewat kesalahan yang dilakukan Malaysia, Rehan Lisa mengunci kemenangan di game pertama dengan skor 21-17. Uniknya sobat BP, sesaat setelah rally berakhir, Coach Nova tampak geleng-geleng. Lihat permainan anak asuhnya yang dikalahkan mantan anak asuhnya. Di game kedua, Malaysia malah makin terbenam. Bayangkan guys, Rehan Lisa mampu melenggang mulus dan mencetak 9 angka. Bahkan, jawara Halo Open 2022 ini mengunci interval dengan skor 11-4. Pas ke interval, Rehan Lisa makin menggila. Mereka tampil semakin bersemangat hingga memimpin 10 angka pada 17-7. Mereka makin tak terbendung, usai mencatatkan match point dengan keunggulan jauh pada 28. Kehilangan satu angka, pasangan Indonesia akhirnya menutup laga dengan kemenangan. Usis mas keras Rehan tak dapat dikembalikan lawan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.